ya Halo selamat sore kembali lagi dengan gue bim-bim sore ini mau nganalisa per GBPUSD tapi sini gua udah opi bui duluan sih haha ya ntar akan mencoba gue jelasin kenapa gua upon posisi bui GBPUSD sini jadi analisa awalnya seperti ini tanda-tanda kita lihat dari sini kita tanggal 17 Agustus ya harga terus bergerak naik 10 yang naik ya baik oleh pendekir akan turunnya dan backhike-backhike terus dan yang memudian membuat moving average mingguan itu pointing up ya atau mengarah naik artinya setelah mingguan trennya naik nah mulai Jumat kemarin harga mulai bermain di bawah ma mingguannya ma mingguan turun sampai standar diviasi plus satu dan sekarang memang ada di setelah diviasi plus 2-nya terbatuk secara mingguan apa ya ini kan fasenya trending dan disini ada 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 keinginan pelaku pasal untuk merubah arah gitu arah pergerakan harga mingguan nah biasanya biasanya ini akan memasuki fase flat terlebih dahulu dari 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 acuan mingguan dari yang sebelumnya trending nah ada asumsi saya kalau kalau nanti ini terjadi fase flat maka harga akan bermain-main di sekitaran lower SD2 sampai ma nya sekitaran situ untuk memasuki fase flat dan menentukan arah pergerakan harga selanjutnya biasanya seperti itu nah nah kalau kita amati dari dari sini eh Hai dari time frame h1 nilai terendah yang terlihat terdekat itu ada di level ini nah ya 138 11381 Hai kemudian level terendah selanjutnya ada di level ini Hai 3033 Oke nah Hai pas banget ya ada level titik terendah ini dan level terlanjutnya ada di sini Hai terus apalagi ya saya memakai lotan 0,1 dengan asumsi atau plus saya nanti atau Carlos akan saya melakukan ketika harga bermain di bawah level ini memang agak jauh nih 333 sekitar berapa 50 poinnya tapi saya di area ini sudah bersiap melakukan averaging beberapa kali Hai ah sehingga kalau dia naik-naik apa ya naik tidak sampai titik awal ini Hai paling enggak kalau sudah akumulasi profit langsung keloh semua Hai Carlos tetap disiplin disini hai 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 ah kemudian yang saya perhatikan lagi ini Hai emang mingguan juga sudah mulai bermain di atas ema bulanannya Hai ada di sini ya tapi secara harian memang eh ema harian sudah mulai bermain di bawah ema mingguannya jadi kecenderungan arah secara apa ya secara harian ini masih down juga nih karena dia juga masih terdistribusi di Hai tanda diviasi min 1 Hai hariannya jadi eh secara harian memang masih cenderung down Hai dan harga sudah mulai bermain mencoba bermain di atas eh LSMA hariannya Hai sekarang udah Open London dan Open London sementara masih dikuasai oleh Sellers ya karena harga bermain di bawah eh Open Londonnya Hai Oke kita lihat nanti aja bagaimana kelanjutan harga selanjutnya Hai ah ya kira-kira seperti ini analisa saya enggak masalah karena ini saya memakai terus yang saya pakai Oh satu lagi jangan ketinggalan nih LSMA nah bulanan juga masih up Hai walaupun sebentar lah walaupun apa ya Hai walaupun dia belum cross eh 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 ma bulanannya mungkin kalau dia naik bisa aja nanti jadi cross Hai gede itu aja yang penting kita udah melakukan analisa mengapkan informasi terus mencoba membuat strategi kita tahu eh stop loss kita dimana enggak masalah ya kalau kena stop loss ya ya udahlah terima aja haha tapi semoga semoga enggak enggak kena stop loss atau melakukan Carlos ya Hai untuk TP TP terbatas aja saya TP cukupnya kelihatan profit ya 10-20 pip sikat aja lah Oke sekian dulu saya analisa PLGPP US dari saya selamat sore hai hai